Atau yang murah? Do you like to go on a bus that is expensive or cheap? Maka Anda mau makan makanan padung yang pedas atau makanan Jawa yang manis? Would you like to eat padangis food that are spicy or Japanese food that are sweet? Maka Anda akan tinggal di hotel besar yang ramai atau di hotel kecil yang tidak ramai? Do you want to live in a big hotel that are crowded or in a small hotel that are not crowded? Maka Anda suka naik pecah bisa yang kotor atau taksi yang bagus dan bersih? Do you like to ride on a pedicap that are dirty or a clean and nice taxi? Maka Anda suka pesa yang ramai tetapi murah atau toko yang tidak ramai tetapi mahal? Do you like market that are crowded but cheap or a quiet shop but expensive? Apakah Anda mau pergi ke bioskop RIA yang biasanya? Atau bioskop RIA yang biasanya kosong? Do you want to go to the RIA cinema that is full or reksa cinema that is usually empty? Maka Anda mau tinggal di rumah yang besar tetapi jelek atau rumah yang kecil tetapi indah? Do you want to live in a house that is big but ugly or small house but is beautiful? Maka Anda mau pergi ke negari Belanda yang tinggin sekali? Maka Anda mau pergi ke negari Belanda yang tinggin sekali? Maka Anda mau pergi ke negari Belanda yang tinggin sekali? Maka Anda mau pergi ke negari Belanda yang tinggin sekali? Maka Anda mau pergi ke negari Belanda yang tinggin sekali? Biasa biasa yang lembat tetapi murah. Apakah Anda suka makan roti coklat yang manis sekali atau roti biasa yang tidak manis? Apakah Anda suka makan roti coklat yang sangat menarik atau roti coklat yang tidak sangat menarik? Oke, saya akan tanya Anda dan Anda bisa jawab dalam bahasa. Oke. Oke, so number one, apakah Anda suka naik bus besar yang mahal atau bus biasa yang murah? Saya suka naik bus besar yang mahal. Oke, apakah Anda mau makan makanan padang yang pedas atau makanan jawa yang manis? Saya mau makan makanan jawa. Ya? Oke. Iya, manis. Apakah Anda akan tinggal di hotel besar yang ramai atau di hotel kecil yang tidak ramai? It means I want to stay in a big hotel or a small hotel. Ya. Saya mau tinggal di hotel besar. Oke. Apakah Anda suka naik becak biasa yang kotor atau taksi yang bagus dan bersih? Saya suka naik becak biasa. naik becak biasa. Apakah Anda suka pasar yang ramai tetapi murah atau toko yang ramai tetapi mahal? Saya suka... Terima kasih Murah Murah Oke, apakah Anda mau pergi ke bioskop RIA yang biasanya penuh atau bioskop reksa yang biasanya kosong? Saya mau pergi ke bioskop reksa yang biasanya kosong Apakah Anda mau tinggal di rumah yang besar tapi jelek atau rumah yang kecil tapi indah? Saya mau tinggal di rumah yang kecil tetapi indah Apakah Anda mau pergi ke negeri Belanda yang dingin sekali? Saya mau pergi ke negeri Belanda Oke, apakah Anda ke Melbourne naik bis besar yang cepat atau bis biasa yang lambat tapi murah? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati means do i want to go to melbourne by this something big big and fast or slow um saya mau lagi ke melbourne like is visa yang lambat tetapi murah oke apakah anda suka makan roti coklat yang manis sekali atau roti biasa yang tidak manis saya mau makan saya suka makan roti bisa yang manis tidak manis yang tidak manis tidak manis iya oke oke uh talk about nationality of a person in Indonesia usually say orang which means person followed by the name of the country for example orang Australia that means you are an australian orang inggris uh you're british orang selandia baru new zealander orang china chinese orang german a german um yeah there's no singular or plural form so it's it's more simple yeah so you don't have to change it yeah and then dutchman or dutchwoman sometimes you can hear people say orang belanda that's literally means the netherlands uh yeah people from the netherlands um um okay the netherlands i also occasionally refer to as negeri belanda negeri means land um indonesian word belanda originates from the portuguese word hollanda from dutch hollander when the dutch first came to indonesia indonesia okay which they called east indies indonesian called them wanda eventually they speak from yeah wanda etc okay um there are two words for no or not in indonesia you have already met and practice using one of them um tidak here are some examples of how tidak can be used rumah saya tidak jauh dari sini saya tidak suka naik bus um part ini tidak di pasar okay in the first sentence the nego the negator tidak is used to negate an adjective jauh jauh in the second it's to negate a verb suka in the third it's a preposition tidak di pasar okay but tidak can also can almost never be used to negate a noun to negate a noun the word bukan is used okay so for now you can use bukan for example saya bukan orang australia pak saleh bukan orang cina ini bukan teh itu bukan hotel itu rumah sakit so tidak so tidak is for verb and preposition and adjective bukan is for noun okay can you can you read from here until the last one rumah saya tidak jauh dari sini saya tidak suka naik bus bupat ini tidak di pasar saya bukan orang australia pak saleh bukan orang cina ini bukan si teh itu bukan hotel itu rumah sakit okay the next one imagine that you are in the street of makasar which for a while okay under president sohatos to order government was called jung pandang and then you are in a conversation with some of the local citizens people of makasar are very diverse coming from the island of sulawesi and from east indonesia even as java and bali answer each of the following question in the negative then give the correct information each answer should be in three parts first the word bukan and then expanded no in which the word bukan is used then an affirmative sentence giving the correct information so for example apakah anda orang timur so the first one bukan and then second saya bukan orang timur and then you mention saya orang ambon that's how to answer this exercise okay maybe i can i think for the first one um okay okay bali can you try answer apakah anda orang ambon by using this rules uh um uh bukan uh saya bukan orang ambon saya orang bali okay uh the second one can you use manado apakah anda orang cina uh apakah orang anda orang cina what did you say to you sorry manado manado this one oh manado okay um bukan saya bukan orang cina saya orang manado um 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 Apakah Anda orang Toraja? Answer with this one. Answer with China. Saya bukan orang Toraja. Saya orang China. Okay. I think you can choose your own answer, ya. Apakah Anda orang Bali? Bukan, saya bukan orang Bali. Saya orang Jawa. Okay. Apakah Anda orang Papua? Bukan, saya bukan orang Papua. Saya orang... I'm going to... Apakah Anda orang Manado? Bukan, saya bukan orang Manado. Saya orang... Kalimantan. Okay. Apakah Anda orang Bali? Bukan, saya bukan orang Bali. Saya orang... Wajah. Apakah Anda orang Maluku? Bukan, saya bukan orang Maluku. Saya orang... Papua. Apakah Anda orang Jawa? Apakah Anda orang Jawa? Bukan, saya bukan orang Jawa. Saya orang Bali. Apakah Anda orang Kalimantan? Apakah Anda orang Kalimantan? Saya bukan orang Kalimantan. Saya orang Raja. Okay. Do you know what that means? Toraja, Manado? Apakah Anda orang Halimantan? Apakah mereka tempat di Indonesia? Apakah mereka tempat di Indonesia? Apa ya... Tradisional? So mostly Toraja is in Sulawesi Manado is in North Sulawesi Ambon is in Maluku Do you know about Kalimantan? I've heard of it but I don't know much about it It's Borneo, Borneo Oh okay Yeah Oh this one is the map of the islands and towns I don't see Jawa Jawa di sini ya Bali This one is Borneo or Kalimantan This one is Sulawesi Maluku Ambon Papua Mistaking someone's nationality Listen to this one Okay Anda dari mana? Saya dari Jerman Hah? Saya kira Anda orang Rusia Bukan Saya bukan orang Rusia Saya orang Jerman So the exclamation of surprise Huh? It is a bit crass So you probably wouldn't say it in a formal situation Or in a polite settings It pronounced loudly with a sharp rising notes And then you can say Oh begitu After that Now there's also the very useful phrases Saya kira That you have already practiced You can also use that This is often used when you want to admit to a mistake Or misapprehension Like the English phrase I thought As in what? I thought you were a Russian Okay Jadi kalau If you If you're mistake someone From somewhere else You say that Yeah Okay Okay Now we're going to insert Jepang, Yunani, Amerika, Selandia Baru China, Jawa, Ambon, Bali, Sydney I think we can mix later But we can read this one Can you be the one answering? Yeah Okay Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Jerman Oh, Anda orang Jerman Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di kota Berlin Oh, begitu Apakah Anda suka tinggal di kota Berlin? Orang Saya suka tinggal di Indonesia Dan Anda Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Jepara Dekat Semarang Oh, Anda orang Jawa ya? Ya, saya orang Jawa Okay I think we can mix With the option up here Okay Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Cina Oh, Anda orang Cina Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di kota Shanghai Okay Oh, begitu Apakah Anda suka tinggal di Shanghai? Rang Saya suka tinggal di Indonesia Dan Anda Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Ambon Ambon, Ambon Dekat mana ya? Dekat Sulawesi Hmm Hmm Orang Ambon Orang Ambon Orang Ambon Ya Iya, saya orang Ambon Can you try asking? I'll answer Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Jepang Oh, Anda orang Jepang Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di kota Tokyo Apa gitu? Apakah Anda suka tinggal di Tokyo? Kurang Saya suka tinggal di Indonesia Dan Anda Anda berasal dari mana? Saya berasal dari Amerika Dekat Boston Okay Anda orang Amerika ya? Ya Saya orang Amerika Okay Okay You understand the conversation, right? Any question? No, not really Okay There is a fuzzy border Between tidak And bukan For example What do you say If you want to answer No to this question Apakah mobil Anda Mobil baru? If the emphasized in the question is Mobil Anda Or mobil baru Both noun phrase Then the appropriate answer is Bukan But if emphasize the question is If the appropriate answer is Tidak So you can use both in this question Apakah mobil Anda Mobil baru? So for mobil baru You can answer with bukan And If the emphasize is on baru Tidak Also When you want to negate certain preposition Words like di Di depan Di belakang Bukan Seems to be used as much as tidak The example Di sini Di belakang Bukan Bukan Di sana Okay As this example suggests Bukan Is more Empathic Or Stronger Than tidak This is especially evident When you want to emphasize A contrast Or Distinction Supposing you want to stress That you definitely Don't live in Medan You live In Padang You might say Saya Bukan tinggal di Medan Saya tinggal di Padang Okay Tinggal is a verb So normally Tinggal would be negated With tidak But in this sentence It's negative With bukan Because bukan Is more empathic And the speaker Wants to stress that He or she Doesn't live in Medan Okay Okay Here Are the answer To some questions Write a question Appropriate to each answer Okay Let's try The answer is Tidak So we're making Question Apakah Anda Sudah Eh jangan ya Apakah Anda Tidak 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 Apakah Anda tidur So for this one The answer is Tidak Can you give an example For Another question The answer is Tidak Tidak Okay Apakah Anda makan Nasi goreng And then Bukan Making question Apakah 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 Buku itu Milik Anda Bukan Bukan Yang Bukan Milih Bukan Bukan Saya bukan... Ya, you can do that. Apakah Anda tinggal... Apakah Anda tinggal Jepang? Ya, ya, bisa. Apakah Anda tinggal Jepang? Apakah Anda tinggal Jepang? Apakah Anda tinggal Jepang? Oke, let's move on. 20 question, or maybe just 10 question. You are no doubt familiar with the guessing game 20 questions. One player must guess who the other player is or what the other player is thinking of by asking a certain number of yes or no questions. You can play this game to practice answering questions with Ida or Bukan and get used to the Indonesian names of our countries. Okay, basically there are 3 questions you can ask. Apakah Anda orang? Insert the name of a country. Apakah negara Anda jauh dari? Apakah negara Anda di dekat? Bekas, eh, because di dekat is preposition. You answer no to the questions with tidak. And then this one also tidak. And then apakah Anda orang? With Bukan, the answer. Okay. Okay, let's practice reading this one first. Apakah Anda orang Indonesia? Apakah Anda orang Indonesia? Apakah negara Anda jauh dari Indonesia? Apakah negara Anda jauh dari Indonesia? Iya, jauh. Oh, begitu. Apakah Anda orang Perancis? Apakah Anda orang Prancis? Tidak Apakah Anda orang Rusia? Apakah negara Anda di dekat Prancis? Apakah negara Anda di dekat Prancis? Tidak Apakah Anda orang Rusia? Apakah Anda orang Rusia? Tidak Oh begitu Apakah negara Anda di dekat Amerika Serikat? Oh begitu Apakah negara Anda di dekat Amerika Serikat? Tidak Jauh dari Amerika Apakah Anda orang Jepang? Jauh dari Amerika Apakah Anda orang Jepang? Jadi ini adalah permainan Apakah Anda mempertahankan Nasionalitas atau negara? Tidak 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 Apakah Anda orang Indonesia? Bukan. Apakah negara Anda di dekat Amerika? Bukan. Apakah Anda orang Rusia? Bukan. Apakah Anda orang Jepang? Bukan. Apakah negara Anda di dekat Afrika? Bukan. Apakah Anda orang Indonesia? Eh, bukan ya. Apakah Anda orang Asia? Bukan. Apakah Anda orang Amerika? Oh, did you say Europe already? Yeah, I did say Europe. Yeah, Europe. Oke. Apakah Anda orang Jerman? Bukan. Apakah Anda orang... Orang Swiss, Switzerland, Swiss? Oh, no, bukan. Apakah Anda orang Perancis? Bukan. Oke. Apakah Anda orang Belanda? Ya. Oke. Oke. Uh, your turn. I will... Okay, I will take a country... Uh, mana ya? Oke. Oke, done. Apakah Anda orang... Europa? Bukan. Bukan. Apakah anda orang Rusia? Bukan Apakah Apakah anda orang Asia? Yeah Apakah anda orang Indonesia? Yeah Sorry You should probably Restake the number Of questions To just 10 Okay Okay Try more sophisticated Question Like apakah Orang di negara anda Suka makan nasi Apakah saya Bisa naik kereta api Dari Paris Ke negara anda And the answer Should be Only yes Ya Or tidak Or bukan Okay Okay So we Created a more Complicous sentence Ya Apakah orang Di negara anda Suka makan nasi That means Do you eat rice You like to eat rice Eat rice Yeah Okay Okay Can you think of the Nationality I will ask you first Okay Apakah Apakah Negara anda Di Dekat Asia Tidak Oh wait Tidak Tidak Apakah Negara anda Di 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 Eropa Iya Oke Apakah Orang Di negara anda Suka Makan Roti Iya Apakah Orang Di negara anda Suka Makan Spaghetti Iya Oke Apakah Negara anda Memakai Pound Sterling Apakah Apakah anda Orang Inggris Iya Oke 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 My turn You guess Yeah Oke Orang Di Negara anda Suka Makan Ah Jepang Roti 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 Tidak Apakah Orang Di negara Anda Suka Makan Nasi Iya Jepang Anda Orang Jepang Jepang That's That's fast Oke You can think One One more Country Oke Apakah Sudah Sudah Apakah Negara anda Di Di Asia Siap Apakah Negara anda Di Eropa Bukan Apakah Negara anda Di Amerika Bukan Apakah Anda Suka Makan Nasi Not Is that Iya Or No Asia Oke Apakah Apakah Anda Orang Singapura Oh No Not In Asia Apakah Anda Suka Suka Minum Kopi Saya Apakah Anda Ada Di Afrika Tidak Apakah Di Eropa Ya Apakah Di Amerika Ya Apa I think I've mentioned All of the Kontinents Tidak We have Eurasia Oh Oke Apakah Anda Orang Turki Ya Apakah Anda Orang Rusia Apakah Di Negara Anda Udaranya Dingin Tidak What is the last Cold weather Oh Tidak Tidak Ada banyak pantai Many 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 Beach Apakah Apakah Orang di Negara Anda Suka Makan Ambing Good Lamp Lamp Sometimes I guess Apakah Saya Bisa Apakah Saya Bisa Naik Apa Ya Apakah Saya Bisa Naik Kapal Dari Indonesia Ke Negara Anda Kapal Is Plane Boat 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 Ya Apakah Apa ya Apakah 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 Anda Orang Kazakhstan Tidak Apakah Apakah Anda Apakah Apa ya Orang Cina Bukan Bukan Apakah Apakah Anda Tinggal di Malbis Tidak Bukan Apakah Anda Bukan Orang Rusia Bukan Ya Tadi Ya Apakah Anda Orang Iran Tidak Apakah Anda Apakah Orang Yunani Tidak 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 Apakah Apakah Anda Didekat Timur Tengah Middle East Lalu Tidak 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 Apakah Anda orang Ukranian, Ukraina? Tidak Apakah Anda orang Spanyol? Bukan ya? Bukan Bukan Apakah banyak orang tinggal di negara Anda? Apakah Ada sama ya? Do you have many population? Ya Apakah 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 orang di negara Anda Suka makan roti Apakah orang di negara Anda Suka Suka Apa ya Suka Suka berpesta Suka Oh ya Ya Apa ya Apakah Anda dari Afganistan Ya Ya Oh Oke Apakah Anda orang Australia Apa Oke Tapi saya pikir Anda bilang Eurasia 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 Itu adalah Australia Itu di Eurasia Terima kasih Tapi itu mempunyai kontennya Bukanya Australia Ya Ya Mungkin tidak 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 what's that i don't know actually uh apakah apakah orang di negara anda suka makan nasi i don't know apakah negara anda jauh dari indonesia um di tidak eh um tidak um um anda orang frances bukan ah bukan anda orang um 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 i was yeah i was yeah i was lucky yeah okay uh so these are some of the nationalities um i think you can you can can you read it actually uh from orang cina until orang mesir orang cina orang yunani orang australia orang selandia baru orang english orang german orang francis orang belandia orang singapura and orang mesir okay oke oke hmm hmm orang cina means chinese orang yunani means hmm greek ya greek oke orang australia australi australian selandia selandia baru new zealand iya emm inggris england english oke jerman germany emm frances france oke belanda dutch europe saves nduc NT oke that's right singapura singapore atoms er egyptian mm-hm oke oke do you have any question i think that's all for today ya no no questions ready ok so I guess the next meeting will finish this this lesson 11 and then you'll have your final exam yeah you can review the lesson by yourself ok yeah I'll go through it again see you later alright see you bye-bye take care